Assalamualaikum, good morning happy people pagi ini saya bikin sambal ijo tapi sambal ijo yang gak begitu lasim karena sambal ijo nya ini menggunakan ikan penja buat anda yang belum tau apa itu ikan penja nah modelnya seperti ini guys ikan ini seperti teri nasi namun hanya ada di perairan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah rasanya enak, gurih pokoknya enak deh dan ini yang versi kering anda bisa beli secara online siapa bilang ini gak enak ayo buktikan dulu ya yuk sekarang kita masak aja sediakan lombok kecil ijo 2 genggam dan lombok besar ijo 1 genggam bawang merah 10 siung bawang putih 10 siung bumbu-bumbu dibersihkan, dicuci sering ada yang bertanya kepada saya bawang dicuci juga? ya tentu dong, bawang kan kotor juga nah ini ikan terinya saya gunakan kira-kira aja 3 sendok makan dicuci yang bersih, berkali-kali saya ini cucinya sampai 5 kali ganti air cucian pertama airnya butek kayak gini guys cuci lagi berulang-ulang saya cucinya sampai 5 kali setelah 5 kali airnya udah bening peras, sisihkan nah ini bumbunya sudah siap untuk dimasak bawang putih dibelah 2 bawang merah juga gitu kecuali bawang merah yang ukurannya sangat kecil kecuali bawang merah sekarang panaskan minyak kira-kira 1 gelas di wajan setelah panas, masukkan lombok besar yang sudah disayat-sayat sedikit tadi setelah lombok besarnya layu masukkan lombok kecil setelah lombok kecilnya layu matiin kompor dientas ditiriskan lombok yang sudah ditumis sebentar dihaluskan ini saya gunakan cobaan aja karena lomboknya sudah lembut sekali jadi paling seret-seret-seret-seret 5 kali udah deh, udah beres udah kondisinya gak halus banget dan memang sambal ini gak perlu terlalu halus jadi agak kasar-kasar dikit happy people kalau suka dengan resep ini beri like ya dan yang belum subscribe channel Yoek Legit jangan lupa di subscribe dulu ya klik juga loncengnya guys agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit unggah video baru makasih ya setelah warna ikan mulai kecoklatan matiin kompor entas tiriskan sisa minyak untuk menggoreng ikan jangan dibuang panaskan kembali kemudian tumis buang putih terlebih dahulu sampai bau langunya hilang berikutnya masukkan bawang merah selanjutnya masukkan lombok yang sudah diulek kasar yang terakhir masuk ikan penja yang sudah digoreng setelah itu dia sudah diaduk-aduk tidak perlu lagi ditambahkan garam tidak perlu ditambahkan bumbu penyedap perpaduan ini sudah pas banget jadi ikan penja berpadu dengan lombok hijau dan minyak goreng aduh ini rasanya sudah enaknya pol deh nah lihat nih guys hasilnya seperti ini siapa bilang ini gak enak ayo buktikan dulu ya cobain bikin sambal hijau ikan penja selamat mencoba sampai ketemu di resep selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati